Untuk mengetahui hasil rapat DPR dengan 4 Menteri Koordinator terkait pembahasan RPA PBNP 2015, kita bergabung dengan Carlos Michael, langsung dari Gedung DPR Jakarta. Carlos, apa hasil dari rapat DPR dengan 4 Menteri Koordinator? Carlos. Ia Rudy Andanu, sebelum kami menjawab pertanyaan Anda, DPR mengapresiasi kehadiran dari 4 Menko Kabinet Kerja yang hadir pada hari ini. Karena Rudy memang tradisi ini adalah tradisi baru antara DPR dan pemerintah karena dalam tata cara musyawara di DPR yang tercantum dalam Undang-Undang MD3, sebenarnya tidak ada agenda apapun antara DPR dengan Menko-Menko di Kabinet Pemerintahan. Karena memang tidak ada kewajiban dari Menko untuk bisa melaporkan ataupun berkonsultasi dengan DPR. Dan inilah hal yang diapresiasi oleh pimpinan DPR karena hari ini sesuai dengan undangan dari DPR, maksud saya 4 dari Menko yang ada di Kabinet Kerja akhirnya hadir. Dan pertemuan tadi dihadiri langsung oleh seluruh pimpinan DPR, 4 Menko, kemudian seluruh ketua fraksi yang ada di DPR, kemudian ketua badan anggaran dan ketua badan legislasi DPR. Dan hasilnya adalah tetap mensepakati agar RAPBNP tahun 2015 agar bisa diselesaikan sebelum masa sidang pertama DPR yang akan berakhir tanggal 13 Februari mendatang selesai. Itu berarti bahwa pada tanggal 12 Februari diharapkan bahwa agenda paripurna untuk mengesahkan RAPBNP menjadi APBNP 2015 akan bisa direalisasi. Dan hari ini memang menurut salah satu Menko yakni Puan Maharani, Menko PMK menyebutkan bahwa yang dibahas sebenarnya adalah bagaimana miskomunikasi dari legislatif dan eksekutif selama ini yang dinilai oleh kalangan masyarakat ada, itu bisa ditepis. Sehingga selama ini yang terjadi ada menteri yang tidak memenuhi undangan misalnya dari DPR untuk berkonsultasi di waktu-waktu yang akan datang tidak akan terjadi lagi. Sementara itu selain agenda RAPBNP ini juga ada begitu banyak masalah yang dibahas dan dikonsultasikan antara Menko-Menko ini dengan pimpinan DPR. Di antaranya adalah seperti yang dikatakan dalam paket kita tadi adalah soal nomenklatur baru dan apa program-program dari nomenklatur baru ini agar supaya dapat bersinergi dengan komisi-komisi yang ada di DPR. Dan salah satunya juga Rudy adalah persoalan antara KPK dan Polri. Seperti itu Rudy Andanu. Ya Carlos, selain soal RAPBNP antara Menko dan pimpinan DPR, nah beredar kabar juga komisi 3 akan memanggil Hasto Kristianto dan juga Cahyokumolo terkait pertemuan mereka dengan Abraham Samad. Benar nggak? Ya Rudy, memang seperti yang saya sampaikan tadi dari akhir pertanyaan pertama tadi bahwa memang ada perbincangan sedikit soal KPK dan Polri. Dan komisi 3 berencana bahwa pada besok jam 10 pagi akan hadir di DPR dan berkonsultasi dan juga akan ditanyakan nantinya Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo yang merupakan mantan sekjen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bersama dengan PLT dari PDIP saat ini yakni Hasto Kristianto terkait dengan polemik yang terjadi antara kesaksian Hasto Kristianto yang menyebutkan bahwa Abraham Samad berpolitik. Dan itu akan dipastikan oleh DPR apakah benar-benar hal ini terjadi atau hanyalah pendapat dari PDIP sendiri melalui Hasto Kristianto. Kita akan tunggu besok pertemuan di agendakan akan berlangsung antara komisi 3 DPR dengan kedua toko ini yakni Hasto Kristianto dan juga Cahyokumolo. Dan juga tadi kami oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto juga sempat mengatakan meminta Presiden dalam kaitannya dengan polemik antara KPK dan Polri menyebutkan meminta ketegasan dari Presiden Joko Widodo. Karena dinilai selama ini polemik antara KPK dan Polri sangat lama berlarut-larut dan tidak ada penyelesaiannya. Karena yang hanya bisa menyelesaikan polemik antara dua institusi pendegak hukum ini hanyalah Presiden. Dalam undang-undang hanya Presiden yang bisa memutuskan sehingga semua masyarakat menunggu dan DPR atas representasi dari masyarakat sendiri meminta agar Presiden tidak tinggal diam dan tidak hanya berpolemik. Dan meminta untuk segera mengeluarkan keputusan secepat mungkin agar supaya polemik kedua institusi ini tidak berlarut-larut. Sementara itu dulu yang bisa kami laporkan dari DPR Rudi Andan. Baik terima kasih Carlos Michael melaporkan langsung dari Gedung DPR Senayan, Jakarta.